Pengembangan jagung hibrida merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian. Peluang pasar dengan tingginya permintaan harus bisa dimanfaatkan oleh petani untuk memproduksi jagung hibrida dalam jumlah besar. Untuk mewujudkan misi ini, Koperasi Simpan Pinjam KSP Koplit Ankara melakukan ekspansi bisnis dengan memberikan pembiayaan penanaman jagung hibrida untuk masyarakat di Kabupaten Lembata dan Flores Timur. Setelah melakukan penanaman di Kabupaten Lembata, KSP Koplit Ankara kembali menggandeng kelompok tani Agotena di Desa Salsina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dan mulai menanam jagung hibrida perdana. Penanaman yang dilakukan pada selasa 14 Desember 2021 ini diawali dengan ritual adat masyarakat setempat untuk memohon restu leluhur. Ketua KSP Koplit Ankara, Yosep Kiawarat, Asisten 3 Sekda Flores Timur, Antonius Wukak Sogen, pengurus dan anggota kooperasi termasuk anggota kelompok tani Agotena, menanam jagung hibrida ini di kebun warga yang telah disediakan. Bupati Flores Timur melalui Asisten 3 Antonius Wukak Sogen mengatakan, pemerintah Kabupaten Flores Timur akan tetap mendukung KSP Koplit Ankara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan pengembangan jagung hibrida. Itu yang paling penting di sekarang itu adalah dorongan, dorongan dalam diri masyarakat. Dan baik ke lahan tidur yang saat ini sekarang masih ada, tentunya belum banyak mendengar apa yang disenakan ini. Makanya tadi saya minta untuk, karena ini tersebar di 19 kecamatan, saya juga memohon untuk Ketua KSP bersama jajaran, itu mesti dari waktu ke waktu bergerak untuk ke wilayah kecamatan yang lain, sehingga lahan yang masih tidur itu segera bisa dikerjakan. Sementara itu Ketua KSP Koplit Ankara, Yosep Kiawarat, menjelaskan program pembudidayaan jagung hibrida ini di latar belakangi oleh menurunnya pendapatan per kapita masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dia menambahkan potensi ribuan hektare lahan di Flores Timur dan Lembata harus bisa dioptimalkan oleh semua kalangan, termasuk kooperasi, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan sektoril. Kalau kita melihat di dua kabupaten ini ya, kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, semua lahan kita ini kan ribuan, yang mana hari ini tidak disentuhi dengan maksimal. Karena itu Ankara melihat bahwa ini sesuatu potensi yang harus kita dampingi, karena relita yang terjadi, banyak tokoh-tokoh yang ada di Flores Timur dan Lembata, mendatangkan jagung hibrida dari Purwolinggo, dari Lumajang, Jawa Timur. Nah ini masalah, sementara kita punya tanah ini kan banyak. Yosep Kiawarat juga mengajak masyarakat untuk bersama KSP Kopit Ankara mewujudkan suksesnya program tanam jagung hibrida ini.